Air hujan merupakan sumber daya air yang sangat penting bagi makhluk hidup. Air hujan sangat bermanfaat untuk mengisi sumber air guna keperluan pertanian, domestik dan industri. Sistem pemanfaatan air hujan, SPAH, terdiri atas sistem penampungan air hujan, PAH, dan sistem pengolahan air hujan. PAH dilengkapi dengan talang air, saringan pasir, bak penampung dan sumur resapan, sures. Sumur resapan dapat digunakan untuk melestarikan air tanah dan mengurangi resiko genangan air hujan atau banjir yang dilakukan dengan membuat sumur yang menampung dan meresapkan curahan air hujan. Kera kerjai sistem pemanfaatan air hujan adalah sebagai berikut. Air hujan jatuh di atap bangunan dan mengalir melalui atap rumah kemudian terkumpul di talang air yang dialirkan dengan pipa menuju bak penampungan air hujan. Sampah di daunan yang terbawa akan disaring di bagian depan bak penampung, dengan media pasir dan kerikil, sampah akan tertahan dan air hujan yang bersih akan masuk ke bak penampung, volume bak 10 meter kubik. Jika hujan berlangsung terus-menerus, dan bak penampung penuh maka air akan melimpah melalui pipa outlet masuk ke dalam sumur. Fungsi dan manfaat sistem pemanfaatan air hujan adalah Menghemat penggunaan air tanah Menampung 10 meter kubik air pada saat hujan Mengurangi run-off dan beban sungai saat hujan lebat Menambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah Mempertahankan tinggi muka air tanah Menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah Memperbaiki kualitas air tanah dangkal Mengurangi lajurosi dan sedimentasi Mereduksi dimensi jaringan drainase Menjaga kesetimbangan hidrologi air tanah sehingga dapat mencegah intrusi air laut Mencegah terjadinya penurunan tanah Stok air pada musim kemarau, plus rain harvesting Mencegah terjadinya penurunan tanah Mencegah terjadinya penurunan tanah